Halo, selamat datang kembali di channel Aero Supply Indonesia. Kali ini kita akan bahas barang paling penting untuk semua pilot di dunia. Ada yang tau nggak itu apa? Tau lah ya, barangnya ada di sini guys. Ini adalah logbook original pilot dari Jefferson's. Tapi kali ini kita nggak bahas tentang logbooknya. Kita akan bahas gimana cara isi logbook dan beberapa tips mengisi logbook untuk kalian. Supaya kalian tuh nyatut jam terbangnya biar nggak salah-salah lagi, makin rapi, makin bagus. Yuk kita bahas! Jadi, kalau kalian melamar pekerjaan sebagai pilot di company manapun, kalian pasti akan ditanya, seberapa banyak jam terbang kalian? Nah, mereka menanyakan hal tersebut untuk mengukur seberapa banyak kalian mempunyai pengalaman di dunia penerbangan. Nah, sekarang kan serba canggih nih guys. Kalian bisa cek di App Store atau di Play Store kalian. Di situ nanti ada beberapa aplikasi logbook. Kalian bisa langsung download dan langsung gunakan untuk mencatat jam terbang kalian. Tapi, aku masih menyarankan cara yang lama nih guys. Untuk tetap menulis jam terbang kalian di logbook. Nah, misalnya ada yang nanya nih guys. Kak, logbook seperti apa yang harus saya miliki? Jadi, di depan saya ini ada dua logbook dari Jeppesen. Dua-duanya dari Jeppesen yang pertama, yang warna hitam ini yang di-approve dari EASA. Dan yang warna coklat ini yang di-approve dari FAA. Fungsinya sama, tapi perbedaannya cuma kolomnya aja yang berbeda. Tapi ini digunakan untuk professional pilot. Jadi, aku sarankan ya pakai ini. Dan kita langsung gimana cara isi logbook. Nah, ini adalah logbook pertama kita berwarna hitam. Dari Jeppesen yang di-approve oleh EASA. Sebelum kita buka, tips yang pertama adalah selalu menggunakan pulpen berwarna hitam. Jangan berwarna biru, merah, kuning, dan warna lainnya. Supaya apa? Supaya kalau di-scan hasilnya lebih bagus. Biar terlihat semuanya jelas. Oke, lanjut kita buka halaman pertama. Ini dia halaman pertama. Di sini ada identitas diri, ada holder's name. Kalian bisa tulis nama kalian. Dan holder's license number. Kalian bisa isi berapa nomor license kalian. Di bawah sini ada logbook number. Logbook number itu, jika kalian punya logbook sebelumnya, kalian tulis nomor 02. Jika kalian belum pernah punya logbook, dan ini adalah logbook pertama kalian, kalian tulis nomor 01. Entries from itu adalah tahun. Tahun di mana kalian mulai menulis logbook ini. Entries itunya nanti kita kosongin aja dulu ya. Lanjut ke halaman kedua. Di sini ada holder's address. Kalian bisa tulis alamat kalian di bawah sini. Fungsinya apa? Jika logbook ini hilang, si penemunya akan mengembalikan ke alamat yang kalian tulis di sini. Tips kedua adalah, di atas logbook number, kalian bisa taruh foto kalian. Jika apa? Jika logbook kalian hilang, si pengembalinya agar lebih mudah. Nah, ini logbook punya siapa? Kan di sini ada fotonya. Jadi lebih gampang. Lanjut kita ke halaman berikutnya. Di sini ada informasi tambahan yang bisa kita isi. Di sini ada license, rating, type rating, flight proviensi, dan medical history. Kalian bisa isi di sini, agar semuanya lengkap. Lanjut ke halaman berikutnya. Kalau kalian bingung cara isinya seperti apa, kalian bisa baca di sini. Ada instruction for use. Kalian bisa baca di sini. Sebelum kita isi, kita ada contoh. Hari ini saya terbang jam 7 pagi menggunakan Cessna 172. Beregistrasi Papakilo Alfa Bravo Charlie dari Pondok Cabe ke Semarang. Menurut waktu yang ditempuh 3 jam. Oke, kita mulai dari kolom 1. Sekalian saya mau bilang tips ketiga. Kenapa saya menggunakan pinsil? Kalau pribadi saya menggunakan pinsil agar kalau ada yang salah, biar bisa dihapus. Agar lebih aman. Dan logbooknya masih tetap bagus. Tuh guys. Di kolom pertama ini ada Date, Mom, and Year. Kita tulis hari ini, tanggal 19, bulan 7, tahun 2023. kita singkat aja 23. Dan yang kedua, Departure dan Place Time. Place karena kita terbang dari Pondok Cabe ke Semarang. Biasanya itu, placenya itu kita menggunakan Forretter Code. Pondok Cabe Forretter Code-nya adalah Whiskey India Hotel Papa. Timenya tadi kita jam 7. Biasanya kita menggunakan UTC. Nah, yang ketiga di sini ada Rifle, Place, and Time lagi. Karena kita sudah mendarat di tujuan kita, kita tulis placenya. Forretter Code-nya Semarang adalah Whiskey Alpha Hotel Sierra. Timenya, karena menempuh waktu 3 jam, kita tulis 03.00. Kita lanjut ke kolom keempat. Di sini ada Aircraft, Make, Model, Variant, dan juga kolomnya Registration. Kita tulis, karena tadi pakai pesawat Cessna 172. Kita tulis, Cessna 172. Beregistrasi, Papakilo, Alfa, Bravo, Charlie. Oke, next ke kolom 5. Single Pilot Time dan Multi Pilot Time. Di sini akan jelasin, karena Cessna 172 itu adalah Single Engine, kita checklist di Single Engine. Tapi, kita akan mengkosongkan Multi Pilot Time ini. Kenapa? Multi Pilot Time ini hanya untuk Multi Crew. Multi Crew. Jadi, kalau misalkan pesawat Boeing atau Airbus, mereka akan tulis di sini dan juga di sini. Tapi, kalau misalkan kita Single Engine, ini kita kosongkan, kita langsung tulis di sini. Itu guys. Ini tadi kita terbang 3 jam, kita tulis 3 jam. Next, kolom ke tujuh, di sini ada Name PIC. Karena hari ini saya menjadi PIC, dalam penambangan hari ini, saya tulis nama saya. Cindi. Jika PIC-nya hari ini Mas Januar, saya akan tulis nama Mas Januar. Next, di kolom ke lapan, ada Take Off dan Landing. Karena tadi kita terbangnya pagi hari, kita tulis di Day. Dan Landing di Day. Karena tadi Take Off-nya sekali, kita tulis sekali. dan Landing-nya tadi kita sekali, kita tulis sekali. Lanjut ke kolom 9. Di sini ada Operational Condition Time. Ada Night and EFR. EFR, Instrument Flight Pro. Karena tadi cuacanya sangat cerah dan sangat bagus hari ini, kita terbangnya visual atau yang disebut VFR. Karena di sini nggak ada VFR, kita kosongin saja. Next, ke kolom 10. Pilot Function Time. Di sini ada Pilot In Command. Karena saya hari ini jadi PIC, jadi saya akan tulis jam terbang saya di sini. 03.00. Jangan lupa, di sini jam, di sini menit. Kalau misalkan PIC-nya Mas Januar, dan ini jam terbang saya, kalau misalnya PIC-nya Mas Januar. Yang selanjutnya di sini ada Dual. Kalau misalkan saya masih jadi siswa, saya akan tulis jam terbang saya di sini. Dan kalau jadi instructor, saya akan tulis jam terbang saya di bagian sini. Oke, di kolom 11. Di sini ada Synthetic Training Device Section. Di sini untuk menulis jam simulator kalian. Jadi kalau misalkan kalian simulator, pada saat Clank School atau apa, kalian akan menulis jam. Ini hari, bulan, tahun, type simulatornya apa, di sini total jamnya berapa. Betul. Di part 12, di sini ada Remark and Endorsement. Waktu saya jaman siswa, saya akan menuliskan sesuai dengan silabu saya. Seperti General Handling, dan juga Circuit, atau sebagian macamnya. Tapi, karena saya sudah bukan jadi siswa, saya selalu menulis di sini ada rute. dan di sini saya akan menuliskan rute saya WIHP dan sampai WAHS gitu. VFR. Oke. Di sini ada tanda tangan pilotnya. Kita tanda tangan di sini. Oke. Nah, di bawah sini ada tiga bagian. Ada Total This Page. Ini adalah total yang di lembaran ini. Kalian tulis di bawah sini. Dan di sini yang kedua ada Total From Previous Page. Ini adalah dari lembaran sebelumnya. Kalian juga tulis di sini. Oke. Dan yang terakhir di sini ada Total Time. Total Time itu hasil dari This Page, sama Previous Page. Kalian tambahkan dan tulis di bawah sini. Ini saya sudah selesai isi yang dari EASA. Dan sekarang saya mau isi logbook dari FAA. Saya skip dulu, tapi tidak saya jabarin satu per satu. Tapi saya akan kasih tahu bedanya apa. Nah, ini adalah perbedaan logbook dari EASA dan FAA. Dari kolom pertama, yang dari EASA, di sini ada Date. Hari, Bulan, dan juga Tahun dijadiin satu kolom. Dan yang dari FAA, hari, bulan, jadi satu, tapi tahun yang berbeda. Oke. Selanjutnya di sini ada Departure dan juga Arrival. Di bawah sini, Departure Arrival-nya diganti dari Route of Flight. From and to. Selebihnya sama, ada Aircraft Make and Model, Aircraft Identification, dan juga Total Duration of Flight. Di sini juga ada, di EASA, Total Time of Flight. Dan juga, yang berbeda adalah, di sini ada Rotor Craft Helicopter, dan juga Glider. Lengkapnya di FAA, Pilot Helicopter bisa nulis jam terbangnya di sini, dan Pilot Glider juga bisa nulis jam terbangnya di sini. Selebihnya sama, di sini ada Landing, dan juga, di EASA juga ada Landing, Day or Night. Terus, Condition of Flight. Di sini juga ada Operation, Conditioned Time. Di sini ada bedanya, Actual Instrument dan Simulated Instrument Hood. Dan juga ada Approach. Selebihnya sama. Nah terus, bedanya di FAA dan di EASA. Di FAA, di sini ada tulisan, Flight Simulator. Kalian bisa tulis jam simulator kalian di sini, tapi kalau di EASA, kalian bisa tulis di sini. Di Synthetic Training Device Section. Selebihnya sama. Di sini ada Type of Piloting Time, ada Cross Country, Solo, Pilot In Command, Second In Command, Dual, dan Flight Instructor. Tapi kalau yang di EASA, Pilot Function Time, ada Pilot In Command, Co-Pilot, Dual, dan Instructor. Nah kalian bisa dapetin logbook ini di website kami, aerosupply.id, Tokopedia, dan BliBli. Jangan lupa follow social media kita ya guys. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Save like! Grogi gue! Grogi gue!